Selamat datang kembali di channel Borneo Trader Di video kali ini saya Kamal Aisyah Untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor retail Dan beberapa yang terukes Pertama SS, kedua MRT, ketiga MAPA, keempat MAPI, kelima MIDI, ke enam RAL Ketiga MPIC, ke delapan PILM, ke sembilan HARTA, ke sepuluh ARCHI Dan terakhir PSAB Langsung saja kesan pertama Ada SS yang ditutup di agar 825 Menguat 0,6% Kalau dilihat di atasasi asing net Bye Kalau dibuka semuanya SS ada akumulasi Langsung saja ke telingkannya Assess, kondisi sekarang bisa rebound Tapi supportnya tetap pakai 800 Jebel 800 ya, kalau mau nggak pakai stop loss bisa ya press down di bawah nanti Kalau mau ya out dulu di bawah 800 Kondisi sekarang ini bisa jadi swing low Dan pola imported head and shoulder Atau pola patent flag Seperti ini juga bisa Atur aja Mana yang Bapak Ibu lihat oke Sesuai dengan kesukaannya Ya targetnya bisa ke 950 Seribu Artime HKH jauh ya Ini 960 Arahnya dulu itu adalah support kuat Nah kesitu dan kalau Bapak Ibu perhatikan juga itu ada gambaran Bisa jadi pola imported head and shoulder Tadi yang saya sebut pertama Ya Pokoknya kalau sudah pola-pola seperti ini nggak boleh jebol 800 Kalau menurut saya ya kondisi sekarang nggak boleh jebol 800 Kalau dia tembus 860 Sangat mungkin 960 Potensi upset 10% Untuk assess dari 800 Ya Kalau dilihat dari time frame weekly nya Koreksi Volume kecil dan candle nya hammer Oke ini harusnya Ya Untuk assess dan kalau dilihat dari time frame weekly nya itu ada pola cup and handle Nah Ya Neklint 850 tembus 860 Tembus siap-siap digas 960 Atau minimal 920 lah 920 960 Itu arah Menarik untuk assess Seperti itu Dan untuk assess Langsung saja kesan Selanjutnya ada MRT yang ditutup di harga 2790 Menguat 1,08% Kalau dilihat dari transaksi asing seminggu kemarin itu net buy Kalau di buka semarinnya MRT diakumulasi Tapi jangan percaya MRT diakumulasi Nah ini yang dulu Kemarin analisa sebelumnya itu Video kemarin ya Saya bilang saya kegocek Nah di MRT Kalau gak salah di kapan ya Tiba-tiba di buang ini Nah ini ya Saya itu kegocek MRT di tanggal 20 Nah ini analisa saya waktu itu Ini candle nya kan dia membentuk higher high dan Higher low Dan tutupan di harga tertingginya Tanggal 20 itu broker summary nya bagus Akumulasi Rx JPYUBB Ya Harusnya kan besoknya lanjut ribbon Ternyata sempat diguyur tuh Jadi saya kena stop loss Saya beli di 2750 sampai 2730 Dan saya stop loss di bawah 2700 Dia sampai ke 26 Berapa kemarin 2670 Saya out nya Ya pas di 2670 Saya pasang auto stop loss di 2670 Kena tuh Langsung Abis kena langsung ketarik naik lagi ya Harusnya saya bisa profit tipis Mungkin setengah persen Tapi malah ya habis itu lihat Bapak Ibu turunnya Itu kegocek Tiba-tiba besoknya dibuangkan Ya mana ada yang tahu yang bisa mantul dari support nih Memang support psikologis Tapi kalau dia turun itu lebih berpeluang Turun Ya harusnya kan Tanggal 20 tuh ada akum dari Rx Harusnya ditarik naik Apalagi tutupan di harga tertinggi Ya harusnya Breakout 2800 Memang breakout Tapi abis itu kena guyur Gak tau ceritanya apa Ya kemungkinan yang nawarik dari bawah nih Approfit taking Target mereka mungkin 2800 udah dapet Kena yaudah Disitu saya kena cut loss Ya Tapi kalau saya gak cut loss Mungkin saya balik BPI Kalau sistem approach down Tapi kan kalau sistem approach down Saya menunggunya lama Saya cut lossnya 21 Februari Dan baru balik BEP Bahkan profit itu 8 Maret Berapa tuh 2 minggu ya 2 minggu saya bisa dapat dari sum lain Cuman 5% 3% saya cut loss ya bisa dapat dari sum lain Dari pesada saya nunggu Tapi ya itu Kalau mau pakai strategi approach down Itu sebenarnya gak masalah Cuman rugi waktu Ada yang cepat naiknya Ada yang lambat Ada yang bisa seminggu Ada 2 minggu Ada sebulan Ada setahun 2 tahun 3 tahun Bahkan ada Pernah Yang Bilang tuh 2 tahun 3 tahun Baru balik Ya itu juga pakai approach down Nah Siap gak Bapak Ibu seperti itu Kalau siap boleh aja Yang penting uang super dingin Ya Seperti itu aja Tapi kayaknya menarik nih Peluang besar sih Tembus 2800 Target masih sama Arah saya waktu itu 3000 Untuk AMRT Tembus 3000 arahnya Ada potensi upset sekitar 5-6% Untuk AMRT Kalau tembus 2800 nya Minggu ini Tapi gak harus Minggu ini ya 3000 nya mungkin 1-2 minggu ke depan Pokoknya ISG bergerak Di atas 7400 Atau bergerak Di range 7400 7500 Mungkin AMRT bisa ke 3000 Seperti itu aja Untuk MRT Langsung saja Kesempatannya Ada mapa Yang ditutup Biaya 1025 Terkoreksi 1,4% Kalau dilihat Datas saksi asing Seminggu kemarin Net Bye Apaan Kayaknya menarik ya Kalau dilihat Pokok sebenarnya Mapa diakumulasi Nah Ini kayaknya Saham-saham Mau naik nih Semoga ISG Tembus 7400 ya Wah Mapa ternyata jelek Tapi ya Ya Memang ini Di level psikologisnya Memang harus ribbon dia Tapi Kalau ribbon Kondisi Sekarang Menurut saya Gak jauh Naiknya Mungkin 1100 Akan jadi Resisten yang cukup Menahan Harga Atau menahan Kenaikan Mata Ya Kalau mau beli Beli harga sekarang Boleh gak Boleh Di 1025 sampai 990 Jebol 960 Jebol 980 Buang aja 970 Sekarang Katosnya Mungkin Sekitar Pas setengah Persen ya 970 960 5 persen Anggap Katosnya Rewardnya 78 persen Ya Seimbang 1 banding 2 Ya Kalau jalan Untuk Mapa Kalau menurut saya Mapa bisa jadi Ini swing Dan dia akan Ngeswing Atas Ini dia Rites saja Kemungkinan Repel Psikologisnya Harga 1000 Kemungkinan Retest Dan Rebound Untuk Mapa Tapi ini disclaimer Langsung saja Selanjutnya Ada Mapi Yang ditutup Di harga 1885 Terkoreksi 4,79 Kalau dilihat Datas Asing Seminggu Kemarin Itu Net Bye Kalau dibuka Semuanya Mapi Didistribusi Mapi Ini Tunggu Tembus 2000 Menarik Menurut saya Kemarin Gagal Tembus Lagi Dia Setway Di atas Tiba-tiba Dibuang Volume nya Juga Besar Sekarang Disupport Lagi Kalau ada Bapak Ibu Beli duluan Sebelum Breakout Ya Itu Jeleknya Kalau Belum Beli Saat Breakout Jeleknya Malah Dibantai Turun Bisa Jadi Seperti Itu Sering Terjadi Mau Breakout Tiba-tiba Dibantai Mau Breakout Bantai Dan Dibantai Lagi Perkiran Saya Minggu Kemarin Bisa Tembus Kalau Market Mendukung Market Bergerak Di atas 7400 Tinggal Nunggu Nanti Dimana Swing Low Nah Ini Strateginya Kemarin Ya Kena Stop Loss Kalau Pakai Trading Plan Berapa Persen Cut Loss Lumayan Besar 5,3% Untuk MAPI Jadi MAPI Gimana nih Untuk Minggu Ini Ada Candle Hijau Bagus Tembus 1900 lah Dulu Kembali Keatas Support Konsolidasi 1900 Minimalnya Di atas Itu Di bawah Itu Rawan Bisa Turun Kebawah Lagi Selanjutnya Supportnya Itu 1800 Tapi Makin Oke lah Bapak Ibu Kumpulin Lagi Di bawah Udah Nanti Segera Tembus 2000 Akan Tembus Percaya Cuman Disclaimer Seperti Untuk MAPI Langsung Saja Kesem Selanjutnya Ada RAL Langsung Saja Kesem Selanjutnya Ada Midi Yang Ditutup Degang 436 Terkoreksi 0,45% Kalau Dilihat Datas Asing Netsail Kalau Dibuk Semacam Midi Diakumulasi Midi Akumulasi Kajet AK Tapi Lihat Bisa Tiba-tiba Besok Kena buang lagi Hari Rabu Tapi Lihat dulu Teknikalnya Wah Ini di level-level Yang Bisa Ribbon Bisa Ribbon Lihat Kalau Ribbon Minggu depan Menarik Arahnya 470 480 Bahkan Bisa 500 Nanti Bisa jadi Pola Cup And Handle Untuk Midi Yang penting Ribbon Dulu Pokoknya Senin Harus Ribbon Menarik Pokoknya Hijau Oke Kalau Mau Stop Loss Stop Loss Saja Gagal Bertahan Di atas 430 Yaudah Kalau Mau Beli Harga Sekarang Tapi Disclaimer Jabol 430 Tutup Di bawah Itu Pertyembangkan Stop Loss Saja Dari Di bawah 400 Jabol 430 Buang Dulu Kalau Mau Untuk Midi Tapi Disclaimer Seperti Itu Untuk Midi Langsung Saja Kesem Selanjutnya Ada Rals Yang Ditutup Dagi 492 Sama Harga Penutupan Hari Sebelumnya Kalau Dilihat Datas Asing Netcell Kalau Dipokas Sebenarnya Rals Diakumulasi Langsung Saja Keteningkernya Rals Lagi Sideways Belum Kemana Mana Kalau Kondisi Sekarang Lebih Ke Kalau Mau Sabar Tunggu Beli Kalau Dilihat Volume Meningkat Minggu Jebol 480 Buang Untuk Trend Jaka Pendeknya Karena Kenapa Karena Dia 3 Minggu Yang Lalu Di Time Sudah Membentuk Lower High Dan Ada Bisa Jadi Pola KPN Terbalik Jauh Arahnya Bisa Ke 440 420 Kalau Bapak Ibu Hitung Jauh Arahnya Bisa 420 430 Mending Out Dulu Jebol 480 Jual Ini Ada Pola Juga 3 Black Crow Dan Volume Minggu Kemarin Besar Dan Ada Candle Doji Atau Perlawanan Di Area Support Kemungkinan Teknik Ribbon Karena Biasanya 3 Black Crow Dikonfirmasi Minggu Ini Ribbon Mudah-mudahan Walaupun Tidak tinggi Kalau Dikasih 3 4 Lumayan Juga Kalau Dibawa 520 Arahnya 520 Kalau Ribbon Minggu Ini 3 Hari Kedepan Seperti Itu Untuk Real Tapi Ini Disclaimer Langsung Saja Kesem Selanjutnya Ada Mpeak Yang Ditutup DG 97 Tar Koreksi 27,06% Kalau Dilihat Dari Transaksi Asing Net Buy Kalau Dibukar Semuanya Mpeak Ada Akumulasi Walaupun Tipis Langsung Saja Wah Ini Sudah Dipastikan Don Trend Karena Sudah Membentuk Lower Low Al Time Low Dan Lower High Kemana Sculping Sculping ODT Fast Thread Ataupun Beli Buy on Weakness Buy on Support Sculping Swing Thread Big Cap Sekeliner Third Liner Gorengan Bisa Belajar Di Kelas Sculping Ya Itu Diajarin Tekniknya Dari Screening Sahamnya Dari Baca Bit Offer Dari Menganalisa Time Prime Chat Lebih Kecil Bandar Melogi Broker Summary Dan Paling Penting Titik Entry Dan Exit Dan Ada Grup Dua Arah Yang Akan Membimbing Bapak Ibu Yang Penting Mau Belajar Harusnya Bisa Kedepannya Bisa Mandiri Ya Mau Tahu Tekniknya Mau Tahu Bagaimana Strateginya Bapak Ibu Bisa Belajar Di Kelas Scalping Klik Link Yang Ada Di Deskripsi Pilih Kelas Scalping Seperti Itu Untuk Empik Tunggu Di 80 Menurut Saya Masih Bisa Turun Langsung Saja Kesem Selanjutnya Ada Film Yang Ditutup Di Gambar 1250 Menguat 2,65% Kalau Dilihat Datas Asing Netby Film Didistribusi Langsung Saja Teknik Film Film Bisa Rebound Ya Kemungkinan Besar Ada Teknik Rebound Tapi Supportnya Jauh 4000 Tinggal Bapak Ibu Itu Hitung Kalau Menurut Saya Dari Pada Maksa Mending Cari Sama Lain Koreksi Dua Minggu Paling Kecil Dan Ini Ya 4000 Harusnya Pertahanannya Dan Potensi Rebound Ya Kemungkinan Besar Rebound Target Rebound Mana 4600 4800 Untuk Film Menarik Kalau Menurut Saya Akumulasi Juga Dari EU Ya Seperti Itu Untuk Film Langsung Saya Ketan Selanjutnya Ada Harta Yang Ditutup Menguat 3,2% Harga 386 Kalau Dilihat Datas Asing Net Bye Kalau Dibuka Sepertinya Harta Di Akumulasi Walaupun Tipis Langsung Saya Ketan Rinkanya Harta Rebound Ya SAU Uptrend Sudah Cukup Signifikan Naiknya Dua Minggu Dia Naik 6% Ini Kemungkinan Besar Harta Masih Bisa Naik Uji 400 Kalau Menurut saya Uji 400 Harta Minggu Ini Dikari Kedepan Uji 400 Tembus Ada Peluang Karena Small Akumulasi Normal Akumulasi Ada Peluang Karena Volume Juga Meningkat Mestinya Serius Naik Kalau ISG Aman Aman Aja Nggak Ada Halangan Rintangan Tembus Harta 400 Minggu Ini Seperti Itu Harta Lalu Saja Selanjutnya Ada Archie Yang Ditutup Di agak 354 Menguat 0,56% Kalau Dilihat Asing Net Bye Kalau Di bawah Semuanya Archie Di Akumulasi Langsung Saja Ke Teknikanya Archie Harus Ribbon Minggu Ini Nggak Ada Cerita Kalau Dia Dibuang Di bawah 340 Ya Udah Beli Beli Masih Bisa Risk Minimal 380 400 Untuk Archie Tapi Disclaimer 5% Cuts Dengan Reward Minimal 380 8% Dan 400 12% Reward 1 Banding 2 1 1 1 Setengah Menarik Untuk Archie Harusnya Teknik Rebound Minggu Ini Langsung Saja Ke Samp Terakhir Ada PSAB Yang Ditutup Di Gat 198 Menguat 2% Kalau Dilihat Detail Asing Malah Net Kalau Di Bokus Marinya PSAB Ada Distribusi TV Langsung Saja Ke Teknik PSAB Wah Ini Si Rebound Cuman Bapak Ibu Perhatikan Volume Besar Langsung Saja Ke Teknik PSAB Sudah Di Area Level Psikologis Mungkin Digas Lagi Tembus 200 Kemana Arah 220 Tapi Bapak Ibu Perhatikan Juga PSAB Ini Udah Naik 5 Candle Seperti Lilin Dari 90 Sekarang 198 Berarti Udah Naik 100% Sangat Terawan Kena Guyur 112% Jadi Idealnya Belinya Itu Di 160 170 Ini Tunggu Dia Rites Area Support Yang Dulunya Resisten Kuat Di 160an Itu Nanti Tapi Kalau Bapak Ibu Niatnya Sculping Bisa Beli Buy On Breakout Kalau Mau Swing Juga Silahkan Beli Buy On Breakout Yang Penting Disiplin Kalau Namanya Sculping Pasti Disiplin Kalau Swing Kadang Mereka Kasih Toleransi Kalau Mau Evers Don Silahkan Tapi Rugi Waktu Kalau Menurut Saya 3 hari Kedepan PSAB Ada Peluang Tembus 200 Arahnya 208 Sampai 220 Itu Kemungkinan 208 220 Tapi Disclaimer Untuk PSAB Seperti itu Cukup Sampai Disini Video Kali Ini Terima Kasih Untuk Bapak Ibu Dan Teman-teman Yang Sudah Menonton Video Sampai Selasai Apabila Channel Burnet Ini Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Bahan Pertimbangan Bapak Ibu Dalam Membeli Menyimpan Dan Menjual Saham Bisa Klik Tombol Subscribe Dan Nelak Kalau Jangan Ada Kritik Saran Ataupun Pertanyaan Bisa Langsung Tinggalkan Di kolom Komentar Bagi Bapak Ibu Dan Teman-teman Yang Baru Belajar Trading Masih Bingung Memilih Saham Bingung Membuat Trading Bisa Join Trading Bersama Borneo Trader Nanti Dipilihkan Saham Saham Dan Dibuatkan Trading Plannya Beserta Chat Dan Juga Free Konsultasi Portfolio Kalau Tertarik DM Instagram Borneo Trader Sampai Ketemu Tetap Semangat Dan Semoga Bisa Terus Cuan